Pemirsa, air bersih perumda, air minum tirta dan warta tak kunjung mengalir ke rumah warga di tiga desa, yakni Suter, Abang Batu Dinding, dan Abang Songan. Padahal pada bulan Agustus lalu, pihak perumda sempat menyatakan akan segera mengalirkan air ke rumah-rumah. Warga setempat sangat berharap pendistribusian air bisa segera dilakukan. Terlebih saat ini sudah mulai masuk musim kemarau. Anggota DPRD Bangli, Inyoman Basme, mengatakan pasca adanya launching layanan air bersih perumda, air minum tirta dan warta oleh Bupati Bangli Mei lalu, sampai sekarang air bersih tak kunjung mengalir ke rumah warga. Sebagian warga yang mendaftar jadi pelanggan perumda bahkan sudah ada yang bayar. Basme mengaku dirinya sempat menghubungi pihak perumda untuk menanyakan hal tersebut. Disampaikan pendistribusian air ke rumah-rumah akan segera dilakukan di bulan September, tapi sampai sekarang belum mengalir. Dewan asal desa Suter itu mengatakan pihak perumda sempat menyampaikan alasan belum bisa mengalirkan air ke rumah-rumah karena jumlah calon pelanggan belum mencukupi. Jumlah calon pelanggan yang didapat di tiga desa itu baru sekitar 400 orang. Menurut Basme seharusnya perumda jangan menunggu itu. Kalau memang jumlah pelanggan masih minim, ia meminta pihak perumda melakukan upaya jemput bola ke masyarakat. Atau kalau perumda memang kekurangan anggaran bisa bicarakan ke Bupati, akan diperjuangkan anggarannya di APBD 2023. Politisi Golkar itu mengatakan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, selama ini sangat berharap layanan air ke rumah warga di tiga desa itu bisa segera terwujud. Sebab untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat selama ini harus membeli air tangki dengan harga relatif mahal. Satu tangkinya 200 ribu rupiah. Sejak adanya kenaikan harga BBM, harga air naik menjadi 230 ribu rupiah. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tita Danu Arta Dewor Ratno Supar Somesi belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Dayus Wasrina, Bali Post melaporkan.